Hai belanjaannya ini sudah dimasukin happy banget karena sayuran dan buahnya Yasui alias semoga beli air Assalamualaikum konnichiwa jumpa lagi sama kita berdua Maladis dan Miku Changlis Alhamdulillah sekarang kita udah sampai Kotsko ini grosir ya dari Amerika ini udah terkenal banget lah di Jepang tapi saya baru kesampaian kesini Minasang nah ini tempatnya ini sini gede banget ini ada di daerah kita kiusu Minasang jauh dari rumah dan sekarang saya lagi registrasi bikin member gitu kemudian kita ambilnya itu yang eksekutif member harganya 9.900 dan ini kita langsung lihat ada mugica itu harganya cukup murah menurut kita dan sesuai dengan apa yang diinformasikan di tv tv gitu ya untuk perihal grosir Kotsko ini memang itu packagingnya atau bungkusnya itu gede-gede banget Minasang jadi ini tuh kayak kacang mete kacang almon gitu ya bungkusnya gede-gede dan memang harganya itu setidaknya itu satu bungkus itu 2000-an gitu loh Minasang jadi kayaknya memang ini cocok buat keluarga yang besar atau banyak itu ya selanjutnya nih Minasang saya udah nyampe area persabunan atau sampo gitu ini juga tuh lihat bungkusnya gede-gede banget kayak sabun cuci tangan juga ada di sini nih tuh drigenan Minasang nih tuh 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 yang sebelah kanan terus kayak vitamin rambut dari pentin juga tuh minimal tuh dua ya isinya jadi mau gak mau gitu tuh belinya tuh yang satu ya udah satu dus atau satu plastik itu isinya ya ada minimalnya gitu nah ini dia cukup bungkusnya gede-gede banget tuh kayak sampo juga gitu yang dari pentin ya tadi terus ini ada sabun mandi dari daft itu semuanya gede-gede banget ukurannya Minasang jadi tuh kesannya tuh kayak buat stok dua bulan gitu loh Minasang karena gede-gede banget gitu loh ya dan disini tuh apa ya hmm kayaknya kalau untuk keluarga kecil kayak kita bertiga ini kayaknya kurang cocok gitu loh Minasang karena mau gak mau kan ini kan harus belinya satu bungkus itu isinya kan ada minimalnya ya dua atau tiga gitu gitu jadi kesannya tuh mahal gitu loh Minasang dan ini ada mie korea tuh harganya Minasang 2868 jadi kalau beli satuan kan memang harganya murah ya cuman nggak nyampe 500 dan ini kan memang satu dus gitu harganya 2868 nih sebenarnya kalau dirinci ini itu sih ya masih murah ya gitu cuman pengeluarannya jadinya itu dua kali lipat atau sampai tiga kali lipat itulah dan ini kita udah nyampe di area perjusan atau minuman gitu dan di situ lihat harganya 1298 nih nggak tahu Minasang mungkin kayaknya satu botol ya bukan satu dus gitu ya saya juga belum tahu ini saya karena baru pertama kali saya juga pengen tahu dulu harga-harganya disini gitu terus barang-barangnya itu bagaimana gitu kan jadi kalau yang menurut saya murah ya saya beli gitu dan ini tempatnya Minasang jadi memang gede banget ya tempatnya terus terbuka gitu ya ternyata dengan rapih lah ya nyaman gitu dan ini saya masih bingung sama apa Kotsko gitu saya harus kemana dulu gitu karena udah random aja gitu sih pakso nya udah apa sih udah kesana kemari nggak jelas gitu loh Minasang jadi tuh saya tuh sambil ambil video gitu maksudnya sambil cari-cari gitu ada apa aja sih gitu tuh sampai keder gitu alias bingung jadinya tuh ya mungkin ini nggak apa ya nggak maksimal kalau menurut saya tuh dan kalau yang ini tuh area perwainan gitu beralkoholan terus disini juga saya lihat ada bawang bombay karungan gitu kaget alhamdulillahnya ini saya nemu kurma ini kurmanya isinya tuh gede-gede banget harganya tadi berapa Rp1380 ya kalau nggak salah tuh jadi saya mau ambil kurma ini Minasang nih saya ambil satu Masya Allah ini ya seneng banget ya dan ini saya udah masuk ke area sayuran dan buah segar gitu Minasang nah ini ada sayur ini yang namanya romain letas katanya gitu ini enak banget kalau dibikin salad gitu Minasang tinggal ditambahin dressing aja sama tomat gitu ya ini enak banget lah pokoknya ini susah-susah gampang nyari romain letas ini di supermarket lain dan ini ada beberapa buah nah gak tau ini harganya murah apa mahal saya juga bingung Minasang tapi kalau yang isinya banyak itu menurut saya murah gitu nah ini contohnya banyak kayak strawberry ini seribu jadi menurut saya tuh ya ini murah banget nah tuh kan seribu terus ini ada apa sih piman atau paprika ini gede-gede banget kayaknya kebanyakan jadi sayang saya nggak beli nah nih paling saya belinya yang ini aja ini ada piman dan saudaranya paprika nah ini ya piman jadi piman itu warnanya cukup apa ya warnanya hijau doang nggak ada warna merah kuning itu nggak ada kalau yang merah kuning itu tuh namanya ya paprika gitu nah terus ini saya juga nemu ada leci ya saya belum pernah makan leci langsung kayak gini dari kulitnya nah biasanya kalau saya makan leci itu dari kalengan gitu loh Minasang jadi saya mau coba beli leci ini ya nggak tahu nih harganya murah apa mahal ya ya kayaknya murah kayaknya ya nggak tahu deh 1200 ini tomato enggak 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 Allah oh ya Minasang buat Minasang kalau yang memang baru pertama pergi ke coach coach jangan lupa bikin member dulu ya karena kalau tidak ada member itu kalian nggak bisa masuk Oke ya bye bye triple cheese star gede banget cheese star happy birthday masya'lah ini gede banget cake-nya gede banget tapi murah ini domba nah disini saya tadi habis antri tadi saya ambil tester ayam grill gitu yang pangkang dan ini tuh ini makanan yang siap saja maksudnya kita tinggal angetin aja itu bisa langsung dimakan ada yang memang harus dimasak aja gitu maksudnya tinggal masak aja gitu ya ini udah ada semuanya disini ini laksa kalau gak salah tadi ya terus ini ada kalau ini B2 Minasang terus disini itu ada bulu gogi nih itu banyak banget dan ini tuh ada wrap gitu kayak apa sih namanya sampai gak nemu kebab Minasang Astagfirullah kayak kebab gitu dan ini ya tuh isinya tuh banyak-banyak gitu Minasang sedangkan kita tuh cuman bertiga satunya kan bocil gak mungkin kita ngabisin segitu jadi sayang banget gitu kalau beli makanan kayak gini tuh porsinya banyak-banyak kayak gini Minasang jadi mubazir gitu lah ya ya cukup tahu aja gitu dan ini pizzanya tuh ini gak tahu isinya apa dagingnya B2 Kak gitu beef Kak saya juga gak tahu tapi tuh gak tahu kenapa saya tuh gak pengen gitu kayak sushi juga Kak ini juga isinya banyak banget tuh ya dan harganya ya itu dia Minasang minimal tuh Rp2.000 tuh ini yang ini Rp3.400 jadi tuh sayang banget kalau gak habis ini terus ada sushi juga harganya ya segitu yang murah termasuk murah Minasang dan ini saya masuk ke area telur harga telur juga ya standar lah ya dibilang murah banget juga enggak dibilang mahal juga enggak nah ini harganya Rp5.300 isinya ada Rp2.000 tapi ya telurnya kecil-kecil gitu jadi dibilang mahal murah ya enggak juga ya standar lah eh persabungan gitu jumbo-jumbo tapi tinggal mencari nah kan apa kecil-kecil selamat menikmati setelah kita cari-cari ternyata deterjen dan softener untuk pewangi bajunya itu ya dijualnya dusan gitu ada yang isinya 4 ada yang isinya 6 jadi untuk yang pewangi mungkin ya saya ambil tapi kalau untuk yang deterjennya itu nih isinya 6 jadi kebanyakan ini stok untuk 3 bulan nah ini yang pewanginya isinya 4 kalau ini kita ambil belanjanya kebanyakan buah yang kita beli sama sayuran, telur bersama pewangi sayang, sayang sayang ini sayang, sayang ada juga bu? nah ini dia udah selesai minasang, jadi habisnya itu kurang lebih 20.400 ya sekitar 2 juta ya belanjanya ini sudah dimasukin happy banget karena sayuran dan buahnya Yasui alias Mora beli air buat kerja pengaruh sama kopi ada sini oke ini tas sininya dapet 2 oke selamat menikmati